Sang memplei, baik pria maupun wanita, tidak boleh menerima angpau dari Mak Somlang. Halo, Anda bersama Sang Edy dari Sitiang Kok Kuno tentang pernikahan. Seorang sebelum menuju pernikahan, biasanya sang pria dan wanita itu gak pernah bertemu secara langsung. Oleh sebab itu peran Mak Somlang pada waktu dulu itu sangat penting. Karena dari Mak Somlang itulah pihak laki-laki yang menyukai seseorang misalnya, dia bisa mengorek keterangan, mengorek latar belakang. Apakah itu berasal dari keluarga baik-baik, bagaimana latar belakang keluarganya, dan lain-lain. Jadi, perang Mak Somlang itu begitu pentingnya. Pada masyarakat sekarang, Mak Somlang itu dikenal sebagai petua bulan. Jadi sang bulan. Yuelau. Atau ada juga yang menyebutnya Hong Myang. Ya, Hong Myang. Si, apa, gadis merah ya. Myang itu mama merah lah, lebih kurang begitu ya. Nah. Sekarang ini memang kita masuk kepada masyarakat yang bebas ya. Wanita dan pria itu sudah berkenalan dulu sebelum menuju pernikahan. Jadi, kita tidak begitu mengenal Mak Somlang. Tapi, Mak Somlang itu masih terbawa dalam tradisi ya. Jadi, biasanya kalau pada waktu meminta persetujuan apakah si wanita itu mau menerima lamaran ya. Jadi, ya melamar lah istilahnya ya. Waktu itu biasanya diperlukan seseorang yang ikut serta, yang memperantarai ya. Nah, itulah yang disebut Mak Somlang. Jadi, Mak Somlang itu pada zaman dulu itu menentukan kebahagiaan suatu keluarga. Bahkan menentukan kemakmuran keluarga yang akan dibentuk. Nah, biasanya kita mengenal, kalau waktu melamar, waktu mengantarkan Song Li ya. Nah, itu biasanya tuh ada niya, makanan, ada ampau juga, merampau ya. Kemudian juga pada waktu acara pernikahan, nah ini kita semuanya sudah tahu ya. Bahwa biasanya ada ampau ya. Ampau itu adalah bungkusan yang berisi uang, ya amplop yang berisi uang. Tapi, pembungkusan merah. Ang itu adalah merah ya. Di dalam masyarakat, Tiongkok itu dikenal dua macam pau atau dua macam bukusan. Satu adalah pepau, satu adalah ampau. Ampau untuk hal-hal yang berbahagia. Pepau untuk duka. Pepau, jadi kalau kita ke rumah duka, kita kasih uang, itu pakainya amplop putih, bukan amplop merah. Merah untuk kebahagiaan, kedukaan adalah putih. Nah, dekat-dekat ini masyarakat kita muncul ada amplop yang berwarna hijau ya. Tapi itu tidak ada masalah sih ya. Nah, hijau itu adalah kalau kita mau terjemahkan menjadi bahasa sehari-hari, bahasa okian, ya. Itu adalah lekpau, ya. Atau cengpau, ya. Jadi, bahasa mandarinya adalah li, kalau dilihat dari warnanya, ya. Ini tak ada kaitan dengan kegunanya untuk ini dan untuk itu, ya. Nah, li, kalau itu biasanya dibagikan pada umumnya itu adalah pada waktu lebaran. Tujuannya adalah untuk membahagiakan juga, ya. Membuat, apa, ya artinya itu, metambah kemeriahan, ya. Kemudian memberikan sesuatu kepada yang memerlukannya, ya. Atau kepada anak-anak juga, ya. Angpau itu, waktu kita ketika, pada umumnya, pada waktu pesta perkawinan. Pesta perkawinan itu, pesta merah-merah dikasih, kasih ampul merah, kasih angpau, angpau, ya. Nah, ada satu ketentuan. Bahwa kita atau sang mempelai, baik pria maupun wanita, tidak boleh menerima angpau dari mak somblang, ya. Jadi, mak somblang itu dihargai, dihormati. Dia harus diberi angpau malah, ya. Jadi, biasanya dia akan menerima angpau yang isinya ya lumayan cukup bagus, ya. Untuk menyampaikan rasa terima kasih dari kedua mempelai kepada si mak somblang. Oleh sebab itu, angpau yang dikasih sama mak somblang, itu nggak boleh diterima. Status mak somblang pada waktu dulu itu sangat tinggi, ya. Sangat dihormati. Bahkan, setelah pernikahan, melahirkan anak pertama, apabila anaknya itu ada laki-laki, itu berarti ada satu kebahagiaan yang luar biasa. Karena masyarakat yang kekuno menganggap bahwa hanya anak laki-laki yang bisa menurunkan garis keturunan. Jadi, harus dirayakan, ya. Nah, pada umumnya, pertama-tama sebelum, bahkan sebelum di kabar kelahiran ini, diberitahukan kepada pihak orang tua, pihak wanita. Bahkan, mak somblang ini sudah dikasih tahu dulu. Kemudian juga, mak somblang akan disediakan pianpao, ya. Sekarang udah nggak boleh, pianpao itu ada petasan, ya. Kemudian, apa namanya, pada umumnya, pianpao itu bukan untuk mak somblang, ya. Pianpao. Kemudian, ayam muayu, ya. Ayam muayu sama ada yang disebut ketan, ya. Ketan-ketan yupeng namanya, ya. Yang ketan yang digoreng, seperti nasi goreng, ya. Jadi, itu nama yupeng. Biasanya, itu dikasihkan kepada pihak wanita, ya. Jadi, keluarga orang tua daripada pihak wanita. Nah, sebelum itu terjadi, si mak somblang itu dikasih tahu dulu, ya. Kemudian dikasih juga, biasanya itu nasi ketan, ya. Nasi ketan juga dikasih ke si mak somblang. Sama ayam muayu juga dikasih ke mak somblang, ya. Nah. Biasanya, kalau dalam masyarakat kita sekarang ini, ini kegiatan membagi-bagikan nasi yupeng, ya. Nasi ketan. Sama apa, kadang ada yang pakai juga teror ayam merah. Biasanya itu dibagikan setelah anak tersebut, biasanya adalah cukup satu bulan, ya. Tapi zaman dulu itu enggak. Zaman dulu itu hanya disiakan untuk untuk keluarga wanita, ya. Keluarga orang tua daripada mempelai wanita. Sekarang ini, iupeng ini dibagi-bagikan kepada sama saudara, kepada kerabat-kerabat, ya. Untuk merasa kebahagiaan bahwa kita mendapatkan seorang anak laki-laki yang pertama. Nah, sekarang ini, mungkin anak-anak sekarang, anak-anak sekarang saya lihat sudah tidak banyak yang menyediakan nasi ketan seperti itu, ya. Tapi langsung pesan sama toko roti, sama toko kue, ya. Bagikan-bagikan kue-kue. Atau bagikan kue dalam bentuk yang lain, ya. Nah, itu, tradisi itu masih terjadi sampai pada saat ini, ya. Nah, jadi intinya yang hari ini kita sampaikan adalah bahwa pasangan mempelai tidak boleh terima angpau dari Mak Comblang. Karena Mak Comblang itu adalah orang yang terhormat, ya. Di dalam pembentukan rumah tangga ini. Sampai di sini, ya. Kita akan melanjutkan cerita tentang seputar tradisi dalam perkawinan. Masih banyak sekali yang bisa kita ceritakan, ya. Kita akan cerita pada saat-saat berikutnya, ya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.